selamat menikmati ya sekarang lagi rame jumatan lewat lewat zoom makmum dengan imam tidak berada di satu tempat jamaah mereka berjamaah cuma lewat apa? lewat zoom lewat zoom berarti mereka berada di rumah di rumah mereka masing-masing ya di rumah mereka masing-masing imamnya juga di rumah mereka mengadakan sholat jumatan secara berjamaah tapi melalui zoom melalui zoom berarti lewat hp imamnya nanti kelihatan di hp imamnya nanti kelihatan di hp sama aja dengan sholat di belakang di belakang televisi atau di belakang ya televisi ya televisi dan yang semisalnya untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa hal yang harus kita kaji yang pertama adalah sholat jumatan itu harus berjamaah ini poin pertama dulu yang harus dibahas sholat jauh jumatan yang namanya jumah sholat jumatan itu syarat sahnya harus dengan berjamaah dan ini sudah disepakati oleh para ulama seperti yang dinukilkan oleh imam nawawi dalam kitab al-majmu' jadi kalau ada kata ada sholat jumatan lalu dia sendirian sholat sendiri tapi niatnya sholat jumatan berarti sholat kamu tidak sah jumatan kamu tidak sah kenapa tidak sah karena syarat sahnya jumatan harus berjamaah berjamaah harus berjamaah harus berjamaah baik ini yang pertama yang kedua yang kedua ya kawan yang kedua sholat jumatan harus di masjid sholat jumatan harus di di masjid tidak boleh kecuali harus di masjid pertanyaan apa jawabannya Imam As-Subuki Imam As-Subuki dari kalangan ulama syafi'iyah beliau bertanya beliau menjawab di fatawa beliau di fatawa beliau just 1 alaman 169 sampai 170 beliau ditanya tentang jumatan diadakan di penjara boleh atau tidak mereka bilangannya 40 kemudian boleh tidak mengadakan sholat jumatan dengan bilangan 40 di penjara bukan di masjidnya penjara bukan ya di penjaranya Imam As-Subuki mengatakan tidak boleh menegakkan sholat jumatan itu di penjara bahkan mereka harus sholat duhur mereka harus sholat sholat duhur kenapa karena memang sholat jumatan itu di masjid adalah sebuah syarat apa syarat jumatan oleh karenanya beliau mengatakan lam yaf'al hu'ahadul minas salaf belum pernah ada satu pun dari salaf melakukan sholat jumatan itu di selain masjid di selain masjid bahkan pengarang kitab mana ijud taksil wanata ijud lato'ifit ta'wil ulamak malikia beliau mengatakan bahwasannya madhabnya malikia itu berbeda pendapat terkait dengan masjid apakah masjid itu syarat wajibnya jumatan ataukah syarat sahnya jumatan lalu beliau mengatakan wassahi dari aqal para ulama bahwasannya masjid adalah syarat sahnya jumatan syarat sahnya jumatan nah kalau masjid adalah syarat sahnya jumatan berarti sholat jumat tidak diadakan di masjid berarti tidak tidak sah berarti tidak tidak sah ini poin yang harus diperhatikan tidak tidak sah kemudian seterusnya poin selanjutnya ada poin yang namanya itisolu asufuf soft harus nyambung di dalam pertanyaan virtual itu berarti apa itu berarti apa tidak ada penerapan soft itu bersam bersambung tidak ada penerapan soft itu bersam bersambung jadi ada dua poin bersambungnya soft yang kedua musyahadatul imam menyaksikan menyaksikan imam ini dua poin yang harus dibahas nah bersambungnya soft ini sebuah kewajiban di dalam berjamaah menyambungnya soft itu sebuah kewajiban di dalam berjamaah jumatan adalah bagian dari jamaah jamaah bagian daripada jamaah bahkan tidak tidak mungkin ada jamaah kecuali harus ada harus ada soft harus ada harus ada soft nah kalau kita terapkan di virtual maka tidak ada tidak ada soft mereka masing-masing di rumah mereka hanya menyaksikan bagaimana gerakan imam bagaimana gerakan gerakan imam 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 imun kudama dalam kitab mugni beliau mengatakan kualal amidi berkata imam al-amidi beliau mengatakan tidak ada khilaf di mazhab hanabilah tidak ada khilaf di mazhab hanabilah selama dia ada di ujung masjid berarti kan walau kan huwa fi aqsal masjid walaupun dia ada di ujung masjid berarti kan selama itu masih masih di masjid cuma dia di ujungnya masjid kemudian walaysa baynah huwa baynah imam lalu antara dia dengan antara imam tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk melihatnya jadi gak ada antara dia dengan antara imam sesuatu yang menghalangi dia untuk dilihat gak ada maka itu untuk diikuti ini jangan dipahami anda jangan memahami ini adalah ambil kesimpulan apa kesimpulannya yang penting itu disaksikan nah kata-kata yang penting itu disaksikan berarti lewat zoom itu bisa bisa masuk disini anda gak bisa begitu karena di awal anda potong karena pembahasannya sah untuk diikuti walaupun dia yang penting dia bisa melihat itu dia masih di masjid cuma softnya dia paling ujung di sana ya masih nyambung di masjid dan nyambung antara soft satu dengan yang lainnya cuma dia berada di ujung pojok sana yang penting dia masih bisa melihat imam maka itu dianggap dianggap sah dan boleh bergabung dengan dengannya tapi tapi itu masih di di areal masjid walaupun nantinya di luar masjid tapi apa masih nyambung masih maka itu berarti tidak mengapa dan ini gak bisa diterapkan di zoom ya di virtual gak bisa diterapkan di virtual karena bagaimana bisa nyambung mereka berbeda tempat dengan tempat yang amaja jauh di rumah mereka masing-masing kemudian kemudian makna menyambungnya soft makna menyambung soft ini kalau dimasih kita gak bahas sebenarnya ini kan masalah khilafia berapa sih orang itu dikatakan nyambung soft itu berapa berapa meter berapa apa khilaf diantara para ulama tapi ini kita gak bahas karena memang virtual tidak ada tidak ada apa namanya bersambungnya soft jangan kayak bersambung soft softnya sudah gak ada jadi gak usah dibahas tapi kesimpulannya anda itu katanya sholat jamaah tapi kok gak ada softnya ini permasalahan sedangkan apa tidak mungkin ada jamaah kecuali ada soft nah softnya itu harus nyambung atau gak nyambung ini gak pembahasan kita karena di virtual tidak ada pembahasan di virtual tidak ada penyambungan soft karena apa karena mereka gak ada softnya sama sekali begitu ya Hwan poin selanjutnya Hwan ada sisi mafsada kerusakan efek kalau kita bolehkan pakai virtual ya ini berefek pada poin yang pertama Sheikh Mnuthaymin dalam kitab Syarhum mengatakan apa ini kalau diperbolehkan sholat pakai virtual akan berefek tahawunan fil khirsi al jamaah berefek mengabekan terkait dengan sholat jamaah gak perlu di masjid dirumah aja juga bisa yang kedua 6 tidak diperbolehkan virtual efeknya wali adami tahakkuki itihadis suhuf tidak mungkin bisa terwujud menyatunya soft tidak mungkin terwujud menyatunya menyatunya soft nah mehwan ini jelas gak mungkin kemudian sholat di belakang sholat di belakang radio di belakang televisi itu tidak asa karena apa karena memang poin yang nomor tiga tadi yang nomor tiga gak mungkin mereka menyatu di satu tempat ini yang pentingnya mereka tidak mungkin menyatu di satu tempat jadi kesimpulannya berkualofik kesimpulannya kemudian saya buka juga beberapa fatwa lazunada imah kemudian majma al-faki islami dan juga beberapa kitab-kitab yang lain mutakhirin beliau walaupun kasusnya bukan di virtual kasusnya boleh gak berimam dengan imam yang ada di televisi atau di radio jawabannya tidak sah karena poin-poin yang anak sebutkan sebutkan tadi kemudian poin selanjutnya kawan mereka mereka yang membolehkan ini mereka yang membolehkan pakai virtual dengan zoom ini apa alasannya alasan mereka ikhwan mereka nukilkan dari ulama-ulama syafi'iyah adalah yang penting masih melihat imam itu yang jadi patokannya yang penting masih melihat imam baik sebenarnya itu dibantah sama Syekh bin Uthayim juga bahwasannya anggapan antum itu adalah masih melihat imam kita gak tahu keadaan hp tiba-tiba habis baterainya atau jaringannya mati atau apa terus gimana coba kalau begitu itu itu logika kalau kamu patokannya melihat imam keadaan hp itu bisa bisa menjadikan tidak paken tidak paken terkadang ada masalah pada habis itu sendiri yang kedua ikhwan mereka hanya mengambil potongan potongan dari pensaratan memang pensaratan daripada jamaah harus ru'yatul imam melihat imam tapi kan tidak hanya di sini tidak ada di sini imam menawas dalam kitab Raudu Talibin juga menyebutkan bahwasannya pensaratan jamaah itu tidak terbatas pada melihat imam saja tapi harus itihadul makan menyatunya tempat antara makmum dengan imam ini 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 mereka mereka abaikan mereka tidak tidak sampaikan mereka sampaikan hanya yang penting ru'yatul imam yang penting itu melihat imam dan melihat imam bisa saja dengan secara fisik dan bisa saja melalui melalui media kata mereka fal jawab ya memang syaratnya diantara syarat jamaah adalah ru'yatul imam tapi ini tidak cukup di sini ada 6 syarat yang lain yang itu harus terwujud yaitu apa itihadul makan tempatnya antara imam dengan makmum itu harus jadi-jadi jadi satu ini urusan-urusan ibadah yang namanya urusan ibadah harus dengan dalil harus dengan contoh dari nabi alaihi salatu wassalam maka bagus bagus banget yang dicontoh yang dikatakan oleh imam imam subuki dalam kitab fatawah subuki itu bagus banget belum mengatakan apa perbuatan yang kayak gitu itu lam yaf albihi salaf artinya perbuatan membuat jamaah di penjara itu saja lam yaf albihi salaf tidak ada satu salaf pun melakukan kayak gini ini gitu kan nah jadi sekarang ini kan sebuah ibadah yang harus butuh contoh kita tidak oke lah pensurutan syarat ini syarat itu kan itu sekedar akwal para ulama oke lah kita terima tapi paling tidak yang paling mendasar yang kita tanyakan ada gak salafnya anda dari kalangan nabi dan para sohabatnya melakukan yang demikian ini ini pertanyaannya kalau lah andai kata perkara itu boleh tentunya nabi dan para salafus soleh pernah melakukan jamaah itu jumatan atau jamaah itu di rumah masing-masing dengan kode khusus kan memungkinkan aja memungkinkan aja tapi kenapa gak dikerjakan nabi dan para sohabatnya dengan gaya semisal itu bahkan mereka harus ke masjid mereka harus ke masjid dan berkumpul di masjid kemudian poin selanjutnya tujuan daripada jamaah dan tujuan daripada jumatan adalah idhar syairi islam menampakkan syiar syiar islam itu harus diperhatikan di antara disariatinnya jumatan itu adalah idhar syiar islam menampakkan syiar syiar islam dan ini gak akan terwujud pada apa pada bentuk jumatan melalui zoom melalui melalui zoom imam subuki juga menyebutkan bahwasannya bahwasannya apa idhil maksud minal jum'ah ikom atau syiar tujuan inti daripada jumatan adalah menegakkan syiar nah kalau jumatan ini anda lakukan dengan cara virtual maka gak akan tegak yang namanya syiar islam tidak akan tegak namanya syiar syiar islam jadi kesimpulan dari ujung ke ujung kalau kita melihat jumatan dengan model virtual kita harus anak ulang dengan rangkuman secara lengkas pertanyaan kita di awal melakukan ibadah itu al asal fihi tau kifiyah al asal fihi dalam urusan ibadah itu al asal haram hukumnya haram hukum hukumnya na'am man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minu fawaradun amlahum syarokau syarok nadini malam ya'dan bi'ila dua dalil tadi dijadikan sebuah koedah penting dalam urusan ibadah al asal fihi haram al asal fihi adalah haram menjalankan sebuah ibadah berupa jumatan ini ini perkara ibadah dan asal ibadah adalah hukumnya haram maka anda yang melakukan virtual jumatan virtual harus mendatangkan dalil minal qur'ani wa minal sunnah paling tidak fahmus sohabah fahmus salafisa soleh taib ternyata tidak ada yang demikian itu tidak ada satu pun satu pun hadith atau satu pun salaf melakukan perbuatan yang demikian ini ini saja perbuatan anda itu sudah sudah dikategorikan tidak tepat gini saja dengan koida pertama ini saja perbuatan kamu itu sudah tidak tepat ditambah lagi sudah tidak ada salafnya melakukan pelanggaran 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 yang pertama apa syaratnya jamaah itu harus di masjid syaratnya jumatan itu harus di masjid ini yang anda tidak tidak tepati syarat jamaah itu antara makmum dengan imam itu adalah di tempat yang satu kemudian seterusnya di antara kewajiban jamaah itu harus ada soft dan menyambungnya menyambungnya soft poin yang keempat bahwasannya tujuan jamaah itu adalah idhar idharul islam menampakkan siar-siar islam hal-hal ini tidak ada pada anda semuanya ditambah lagi efek samping efek karena di dalam kuaida usul hukum itu bisa menjadi tidak bagus kalau berefek dengan efek yang tidak bagus nah ini kita pakai kira-kira dengan anda melakukan ini apa efeknya efeknya mereka akan tidak mau jumatan dan tidak mau jamaah dengan mencukupkan di apa namanya di apa namanya di di HP atau yang lain bahkan mungkin bisa sholat haji atau umrah haji atau umrah tidak perlu tidak perlu ke Mekah tidak perlu ke Mekah terus di ya di rumah saja sambil ayo mumet semuanya nanti jadi efek daripada itu adalah sebuah kerusakan sebuah kerusakan efek daripada itu kemudian diantara efeknya juga adalah yang namanya HP atau namanya HP atau Al-Jiyas Al-Kahrabi ya itu pasti ada hal-hal yang yang terkadang tanpa tanpa sepengetahuan kita terjadi kerusakan atau yang lain yang itu menyebabkan tidak ru'yatul imam tidak ru'yatul imam poin penting dari ini semuanya wahai orang-orang yang melakukan virtual tolonglah anda di dalam mengambil menyuplik sebuah istimbad isti atau sebuah pendapat sebuah madhab itu jangan dipotong karena apa karena anda hanya berkowar-kowar di dalam bab ini yang penting melihat imam yang penting melihat imam dan melihat imam bisa secara fisik dan bisa dengan secara tidak-tidak fisik akan tetapi anda tidak melihat yang lainnya secara-secara yang lain yang ada di madhab itu sendiri bukankah imam nawawi yang ngantung pakai sebagai rujukan itu mensyaratkan ada itihadul makan menyatunya imam dengan na'um di satu tempat bukankah mereka juga mensyaratkan nah walauk mewajibkan itu di solusufuf menyambung yosof bukankah mereka juga mensyaratkan adanya masjid kenapa anda hanya berkowar-kowar di satu poin saja yaitu apa yang penting melihat 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 imam itu melihat melihat imam jadi itulah kesimpulan jadi kita katakan jumatan melalui virtual itu perkara baru ya perkara baru perkara baru dan kalau bisa dikategorikan bid'ah mungkin aja bisa dikatakan bid'ah cuma tawar ru'an anda enggak menganggap begitu ini perkara baru yang yang apa yang butuh contoh dari dari salaf yang butuh contoh dari dari salaf begitu ehwan kesimpulan daripada pembahasan tentang masalah jumatan dengan cara virtual virtual